balik lagi bareng gue enget ya guys ya dan di video kali ini tuh gue mau kasih tutor biar profile mobile agent kalian tuh ada entrance hero nya kayak yang lagi ngebug tuh ya yang katanya tuh bug profile yang sering dipakai sama warga tiktok tuh kebetulan lagi ngetrend gitu ya ada entrance hero nya dan kali ini gue nggak kasih tahu cara aktifin bug nya tuh kayak mana ya kan karena gue bukan tukang pemecah bug tapi gue kan tukang edit gitu jadi gue kasih contoh cara bikin editannya tuh kayak mana gitu oke yang pertama tuh kalian harus masukin dulu SS profile kalian nah SS profile kalian isi area komposisi ya kalau gue biar nggak ngatur ukurannya kelamahan buat posisinya tuh kalian atur sendiri terserah kalian karena gue nggak kasih preset buat posisinya tuh kalian atur sendiri kemudian di sini tuh ya di sini tuh kalian kasih efek chroma key chroma key cuy ya catat ya chroma key kemudian warnanya itu ngikutin warna di sini ah warna di sini nih Oke tar gua ulang gua ulang gua ulang warnanya tuh kalian ngikutin yang di sini ah biru yang ada di album ya yang ada di bagian kotak tab to upload foto gitu oke misalnya udah misalnya udah threshold nya dinaik eh sorry diturunkan ke angka 770-an gitu diangka 770-an dan feather nya itu dinaikin ke angka 200-an oke misalkan udah kayak gitu ya misalkan udah kayak gitu di sini kalian tinggal masukin hero yang mau kalian pakai ya misalnya gua pakai ini berapa nih nih berapa nih Oh Natalia nih ya kebetulan gue user Natalia gua kasih contoh Natalia dulu kalian record dulu hero yang mau kalian pakai meskipun yang gak ada skinnya enggak masalah yang pentingkan em editan dulu nomor satu gitu ya harus punya skin bro terus geser ke bawah sorry 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 kalian geser layarnya pindah ke bawah ya seret ke durasi angka kosong gitu sebentar aku mau cari titik dimana Natalia nya tuh berdiri gitu nah disini ya gua genom pinta di angka 12 gitu di durasi 12 detik terus buat layar SS profile nya itu juga durasinya dipanjangin ngikutin 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 apa tuh layar record hero nya gitu ya ngikutin layar record hero nya kemudian atur atur posisi dan ukuran SS-an hero kalian gini nah ya atur posisi ukuran eh posisi dan ukuran SS-an hero kalian gitu atur sendiri kalau ini balik kembali lagi ke selera ya suka yang gede-gede atau yang kecil-kecil itu kan masing-masing bro em gitu ya terus kan itu ada bolong warna hitamnya di sisi sebelah kiri gitu kalian tinggal kasih efek ubin buat buat hero nya ini SS-an hero kalian kalian kasih efek ubin gini nah mirror nya diaktifin udah juga bro udah jadi bro udah jadi kayak gitu ya tampilannya bakalan kayak gini bentar gua non-aktifin dulu suaranya tampilannya bakalan kayak gini bakalan kayak gitu cuman nah di posisi Natalia yang sekarang bilang itu kan ada gambar kotak yang buat album tuh ngalang-ngalangin gitu ya menutupi pemandangan gitu kalian tinggal dikasih efek usap nah buat layer buat layer profile kalian kasih efek usap mana efek usap-usap kemudian federnya tuh dinaikin ke angka 6,5 sampai 7,5 terserah kalian ya gua biasa pakai di angka segitu kemudian di bagian akhirnya kalian kurangin persentasenya gitu nah kalau ini gua nggak bisa ngomong gua nggak bisa ngomong kalau persentasenya sekian gitu ya karena karena rasio HP itu ngaruh banget buat hasil ukuran SS profile nya misalnya nih eh gua pakai A32 sama pakai ipong yang sekarang gua pakai record tuh hasil ukurannya tuh beda makanya gua nggak bisa menetapin buat persentase nilai akhirnya gitu itu atur sendiri sesuaikan sama hasil SS kalian gitu ya nah hasilnya bakalan kayak gini bro ya kemudian gua tuh biasanya gua gandain ini ya layer profilnya tuh digandain dan yang di atas ini layer yang di atas blendingnya gua ganti ke kontras pilih yang overlay gitu nah hasilnya bakalan lebih jelas gitu daripada nah daripada cuma satu layer kayak gitu kalau gua gua gandain layer kemudian blending yang di atas itu pakai yang kontras overlay gitu coy hasilnya bakalan kayak gini nah bakalan kayak gitu ya oke kemudian 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 itu kan Natalia bang coba hero yang lain oke coba hero yang lain gua coba bikin pakai cloth ya nih gua coba bikin pakai cloth sebentar cloth mana cloth nih nih gua coba pakai cloth sebentar ya oke Natalia nya oke Natalia nya gua hide dulu gua syarat ke bawah cloth nya dan gua atur durasinya dulu ya bro ya atur ukuran dan posisi isi area komposisi nah atur posisinya dulu cuy atur posisi dan ukurannya dulu ya jangan lupa kalau udah pas posisi sama ukurannya dikasih dikasih efek ubin ya terus aktifin mirrornya nah hasilnya bakalan kayak gitu nih gua kasih lihat bro hasilnya bakalan kayak gini dan gua sadar ini tuh nggak sempurna kayak bug gitu karena kalau kalian perhatiin itu tuh ada bagian awan-awannya gitu tuh liat kan nah di sisi yang kayak rank sekarang sama yang base overall itu ada ada kayak putih-putih awan gitu kalau mau lebih sempurna lagi kalian tinggal tambahin lagi tuh efek romakei efek romakei ya dan ke warna putih ini geser ke warna putih ini ke warna putih ini nah kayak gitu disini kalian atur threshold nya sendiri atur threshold sama federnya sendiri itu kalau kalian pengen lebih sempurna gitu tapi kalau menurut gua sih enggak lah enggak semua orang tuh bakalan merhatiin hal sedetail gitu ya intinya tampilan profilnya udah ada emm udah ada entran zero nya kayak gitu kalau yang hasil bak tuh kayak gini hasil bak tuh kayak gini sempurna banget nggak ada kayak goresan warna putih sedikitpun di bagian kayak di bagian awan-awan yang tadi gua kasih lihat gitu ya itu perbedaannya cuman ya it's ok kalau cuma buat konten intro doang ya nggak masalah nggak bakalan semua orang semua orang tuh merhatiin hal sedetail itu gitu gitu itu balik lagi ke apa ya namanya ke tingkat apa sih ketingkat keinginan kalian daya pengen lebih detail apakah nggak gitu udah gua cuma ngasih tau basicnya doang ya dan misalnya udah kalian tinggal tekan pojok kanan atas terus ekspor gitu terus ekspor itu kalau yang mau dibikin mentahan entran zero kalau yang mau satu layar juga it's ok nggak masalah gitu ya dan mungkin buat temen-temen yang ngerasa bang gue kalau kayak gitu kok ngelag ya gua lihat di lu kok lancar ya gini ya bro gini ya am tuh ngelag atau kagak ngeframe atau kagak ngexpor cepet atau kagak gitu itu tergantung device gitu tergantung kemampuan device kalian jadi bukan masalah preset eh sorry bukan masalah amnya versi berapa bang banyak yang komen bang gue minta preset lu dong eh sorry gue minta am lu dong minta linya dong gitu lah gue pakai ori bro gimana caranya gue ngasih link kalau gue ngasih link kan gue pakenya link dari playstore atau dari appstore gitu ya karena dua dua kedua device gue pakai ori semua gitu makanya device tuh ngaruh ya ya guys ya device tuh ngaruh bukan masalah amnya versi berapa buat temen-temen yang suka sama video gue kali ini langsung aja tekan tombol like yang nggak suka mau dislike pun nggak papa dan yang masih bingung itu gimana ya bang atau yang ada pertanyaan ada ada request langsung tulis di kolom komentar ya yang suka sama channel gua jangan lupa di subrek dan nyalain lonceng notif biar tiap kali gue upload konten tuh muncul di hp kalian notifnya tuh ya biar gak bang apaan upload eh bang uploadnya dimana gitu nah buruan tuh loncengnya diaktifin biar muncul notif gitu dan biar channel gua tuh mampin berkembang buat kedepannya oke sampai ketemu di konten selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye